Warga salah satu desa di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung terpaksa menyeberangi sungai sambil membawa jenasa di dalam keranda. Hal ini disebabkan tidak adanya jembatan untuk menuju ke tempat pemakaman. Perjalanan menuju tempat pemakaman tidaklah mudah di desa Pemerian, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Jenasa dalam keranda ditempatkan di pelampung ban dalam bekas pakai, kemudian dihanyutkan di sungai. Keluarga dan kerabat almarhum mengiringi sambil berenang. Rekaman ini viral di media sosial, publik menyoroti kondisi memprihatinkan tersebut. Namun warga mengaku tak punya pilihan sebab tidak ada akses lain yang dapat ditempuh untuk menuju TPU. Perjalanan harus melintasi sungai Wai Pemerian yang tidak memiliki jembatan. Lokasi TPU masuk kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Pihak Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pun sudah memberi izin pembangunan jembatan menuju TPU. Namun dana desa tidak mencukupi untuk biaya membangun jembatan. Kepala Desa Pekon Pemerian Subantoro mengaku sudah pernah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah provinsi, tapi belum ada tanggapan. Yang menjadi gendala kami selama ini itulah akses yang memang kami butuhkan adalah jalan. Jalan arah menuju ke TPU tersebut. Jadi harapan kami selaku pemerintah Pekon mewakili seluruh masyarakat ingin secepatnya untuk diberikan bantuan untuk membangun jembatan tersebut. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten setempat untuk pembangunan jembatan penghubung menuju tempat pemakaman. Perhatian baru Subiantoro datang ke saya. Dia melaporkan kepada saya agar Bupati merestui pembangunan jembatan lewat DT, lewat-lewat angarin desa. Tetapi tadi saya telepon, enggak kuat karena anggaran itu di atas 500 mungkin 600. Sehingga saya panggil Gharis PU untuk menganggarkannya. Karena itu mudah-mudahan setelah anggaran kita berjalan, jembatan warga kekewulan itu akan kita kuat. Menurut rencana jembatan akan dibangun tahun ini. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan.